Selamat datang di channel Novel Oficial. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10K subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku. Bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6671 Melihat cakar ini. Harvey York maju selangkah dengan ekspresi acu-ta'acu. Mengangkat tangan kirinya untuk menutup serangan Tokugawa Singen. Dan menepuk jantung Tokugawa Singen dengan tangan kanannya dengan sangat cepat. Tokugawa Singen tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan menukar nyawanya dengan nyawanya begitu dia bergerak. Bagaimana mungkin karakter seperti dia menukar nyawanya dengan nyawanya dengan Harvey York. Jadi pada saat ini. Tangan kanannya tidak punya pilihan selain mengubah posturnya dan bertemu telapak tangan Harvey York dengan paksa. Retakan tabrakan telapak tangan dan cakar. Pada saat ini. Suara besar keluar. Dan gelombang udara tak berujung menyebar. Membuat keduanya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tokugawa Singen menginjak tangga angin. Dan setiap kali dia melangkah. Dia meninggalkan bekas yang dalam di atas ring. Retakan. Retakan. Suaranya tidak ada habisnya. Dan batu bata biru di platform tinggi terus-menerus pecah. Setelah Tokugawa Singen mundur selusin langkah. Dia mengeluarkan seteguk udara keruh. Dan melepaskan sisa kekuatan di tubuhnya. Dan Harvey York juga mundur beberapa langkah. Tetapi pada saat yang sama saat dia mundur. Dia menamparkan telapak tangannya di udara. Langsung melepaskan kekuatan besar. Kedua orang itu memiliki cara berbeda untuk melepaskan kekuatan mereka. Tetapi sisi baiknya. Harvey York lebih tenang. Ismaek Abe dan yang lainnya hampir terpana. Mereka tidak menyangka bahwa Harvey York mampu memblokir pukulan Tokugawa Singen. Yang mendapatkan gen dewa. Dan sepertinya menempati sedikit puncak atas. Ini ini. Kekuatan macam apa ini? Fujiwara Masai juga menyipitkan matanya sedikit. Dia merasa bahwa dia benar-benar meremehkan Harvey York. Orang ini Harvey York bisa mengejutkan setiap saat. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Di manakah akhir dari kekuatan orang ini? Dan Tokugawa Singen sendiri perlahan mengangkat kepalanya. Menyipitkan mata ke arah Harvey York di kejauhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia sendiri disuntik dengan gen dewa. Sampai batas tertentu. Aku bisa menjadi dewa di masa depan. Atau menurut orang negara besar ha. Dia bisa menjadi yang disebut abadi. Pada suatu waktu. Setelah Tokugawa Singen mendapatkan gen dewa. Dia merasa bahwa aku tidak terkalahkan di bawah para dewa. Dan bahwa aku tidak akan terkalahkan di bawah manusia. Namun. Kekuatan yang ditunjukkan Harvey York sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Harvey York juga tak terduga. Tidak mungkin. Orang ini juga punya gen dewa. Kan. Atau. Harvey York. Orang ini. Menyadari kesatuan manusia dan alam. Akankah ada kesempatan untuk memasuki dunia legendaris itu di masa depan. Memikirkan hal ini. Niat membunuh di mata Tokugawa Singen menjadi semakin kuat. Dia merasa bahwa tidak peduli berapapun harga yang dia bayar hari ini. Dia harus membunuh Harvey York. Jika tidak. Cepat atau lambat Harvey York akan mengungguli dia. Seseorang seperti Tokugawa Singen sama sekali tidak mengizinkan orang yang lebih kuat dari dirinya untuk ada di dunia ini. Harvey York. Ya. Kamu sangat baik. Tokugawa Singen menarik nafas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menyipitkan mata ke arah Harvey York dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Kekuatanmu melebihi harapanku. Aku bahkan memberimu waktu tertentu. Kamu bisa duduk sejajar denganku. Tapi. Tidak peduli apa. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Akhirmu sudah hancur. Harvey York berkata dengan ringan. Selain berbicara banyak omong kosong. Bukankah kalian penduduk pulau memiliki keterampilan yang nyata? Dengan nada yang begitu keras sekarang. Apakah kamu tidak akan merasa malu ketika aku memukulmu ke tanah sebentar lagi? Di mata Harvey York, gen dewa, warisan dewa, dan kesatuan manusia dan alam semuanya adalah hal yang acu-ta'acu. Bagaimanapun. Aku tidak terkalahkan. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Bab 6672. Apakah kamu tak terkalahkan? Ah. Wajah Tokugawa singen penuh dengan penghinaan. Dan kemudian sosoknya bergerak. Dan dia melesat ke depan lagi seperti sambaran petir. Uh. Tangan kanannya masih dicakar. Dan dia menyapu bagian vital dada dan perut Harvey York. Dan Harvey York meledakkan tinju dan telapak tangannya pada saat yang sama. Menghadapi Tokugawa singen secara langsung setiap saat. Engah. Ketika kedua belah pihak mendekati sepuluh langkah. Tokugawa singen mengubah langkahnya di tempat dan langsung merobek lengan baju Harvey York. Harvey York secara naluriah menghindar ke satu sisi. Seolah-olah dia takut pada Tokugawa singen. He. Apakah ini yang kamu sebut tak terkalahkan? Benar-benar konyol. Melihat bahwa dia telah memanfaatkan dirinya sendiri. Tokugawa singen tiba-tiba menjadi lebih agresif. Dia membuka dan menutup setiap gerakan. Dengan fokus pada tempat-tempat di mana Harvey York tidak bisa mundur dan menghindar. Tangannya pasti telah menjalani pelatihan khusus. Bahkan telah dimodifikasi oleh ilmu genetika. Sehingga sekuat besi dan tidak takut dengan pedang baja benda lainnya. Bang-bang-bang, Harvey York juga tidak bersenjata. Tanpa niat menghindar. Tetapi menekan semua serangan Tokugawa singen. Setiap kali tinju dan cakar dari kedua belah pihak bertabrakan. Ada raungan besar di udara. Tertawa. Setelah beberapa gerakan, Tokugawa singen merobek lengan kiri Harvey York lagi. Tokugawa singen, yang memenangkan rekor lagi, mengayunkan tangannya dengan penuh kemenangan saat ini. Dan menyerang wajah Harvey York. Harvey York langsung menghindari pukulan fatal dengan gerakan jembatan besinya. Dan pada saat yang sama, jejak kebosanan muncul di matanya. Awalnya, Harvey York mengira Tokugawa singen, yang mendapatkan gen dewa, harus benar-benar menguasai beberapa keterampilan dan kemampuan kesatuan manusia dan alam. Namun dalam proses pertarungan, dia mengerti. Meski kekuatan Tokugawa singen meroket, ia belum menyentuh ambang persatuan manusia dan alam. Singkatnya, itu tidak cukup untuk ditonton. Tampaknya merasakan penghinaan dan penghinaan di mata Harvey York. Tokugawa singen berkata dengan dingin. Apa? Kamu telah jatuh ke dalam kerugian lagi dan lagi. Kamu Harvey York masih meremehkanku. Apakah kamu memenuhi syarat? Aku tidak meremehkanmu. Harvey York membuka mulutnya dengan ringan. Aku tidak melihatmu sama sekali. Kamu gemetar karena marah pada kata-kata Harvey York. Tokugawa singen meraih dan merentangkan tangan kanannya di udara pada saat berikutnya. Diiringi dengan gerakannya. Dia melihat pedang panjang dari negara pulau tiba-tiba keluar dari sarungnya di rak senjata tidak jauh dari sana. Dan jatuh ke tangan Tokugawa singen dalam pusaran. Seluruh prosesnya sangat mulus. Dengan perasaan yang sangat megah. Dan saat pisau panjang negara pulau itu tenang. Hawa dingin menyebar dari cahaya pisau. Membuat semua orang yang merasakan dinginnya menggigil tanpa sadar dan cerdik. Pisau bagus. Harvey York tidak bisa tidak mengagumi. Sayang sekali bertemu orang yang tidak baik. Mendengar kata-kata Harvey York. Tokugawa singen hampir tidak bisa angkat bicara. Dia meraih pedang panjang negara pulau di tangannya. Menunjuk ke Harvey York dan berkata dengan dingin. Pedang ini panjangnya 1,2 meter. Itu terbuat dari besi hitam kutub. Di dalamnya mengandung racun dingin. Dan perantara akan mati seketika. Menerima. Pada saat berikutnya. Tokugawa singen berkedip. Dan datang tepat di depan Harvey York. Dan kemudian pedang panjang negara pulau di tangannya jatuh ke tengah alis Harvey York. Itu hanya potongan sederhana. Yang secara langsung mengurangi suhu di seluruh platform tinggi menjadi nol dalam sekejap. Semua penonton yang hadir menggigil tanpa sadar. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang di es. Bab 6673. Membunuh. Di tengah suara keras Tokugawa singen. Pedang panjang negara pulau itu terlihat oleh semua orang. Seperti angin dingin yang tak berujung menyapu. Menghancurkan dari segala arah menuju lokasi Harvey York. Harvey York. Yang berada di tengah badai. Seperti bunga dan tanaman di tengah angin kencang. Dan bisa jatuh langsung kapan saja. Semua penduduk pulau tampak gembira. Jelas dalam persepsi mereka. Pisau seperti itu tak terkalahkan dan tak terbendung. Sederhananya. Akhir cerita Harvey York sudah berakhir. Hanya Fujiwara Masae yang sedikit mengernyit. Dentang. Ketika semua badai di sekitar sedang melanda. Harvey York mengulurkan tangan kanannya dengan acuh-ta'acuh. Dan menangkap angin dan salju di langit. Saat berikutnya. Semua yang ada di sekitar membeku. Dalam pikiran Fujiwara Masae dan Master Seni bela diri lainnya. Mereka dengan jelas melihat bahwa tangan kanan Harvey York yang terangkat. Jari telunjuk dan jari tengah menjepit pedang Tokugawa Singen. Ini adalah pedang tangan kosong yang legendaris. Menarik. Ini sangat menarik. Di antara para dewa perang. Kamu termasuk barisan teratas. Kan. Kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku keluar semua. Pada saat ini. Tokugawa Singen sengaja dibuat takjub. Dan di permukaan terlihat tenang. Namun nyatanya. Dia memuntahkan darah jauh di lubuk hatinya. Harvey York. Kekuatan bajingan itu. Melampaui imajinasinya. Dia disuntik dengan gen dewa. Tapi dia tidak bisa langsung membunuh Harvey York. Uh. Namun. Sebelum Tokugawa Singen bisa menyelamatkan wajahnya dengan kata-kata. Dia melihat Harvey York mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Retakan. Pedang panjang negara pulau itu langsung dibuat pingsan oleh semua orang. Dan itu patah menjadi dua. Gagangnya ada di tangan Tokugawa Singen. Dan bilahnya ada di tangan Harvey York. Memegang bilahnya. Harvey York menjentikkan tangan kanannya. Dan cahaya bilahnya langsung berubah menjadi kurva dan meraung ke arah Tokugawa Singen. Dentang. Meskipun wajah Tokugawa Singen jelek. Pedang panjang negara pulau yang setengah terpotong di tangannya masih terangkat dengan cepat. Dan serangan dari kedua belah pihak langsung bertabrakan. Dentang-dentang-dentang. Ada semburan suara seperti serangan besi. Dan serangan kedua orang itu bertabrakan. Menyebabkan semua orang di lapangan menutup telinga dan mundur. Karena jika terus mendengarkan seperti ini. Gendang telingamu akan jebol. Melihat keduanya yang tidak bisa memberi tahu pemenang untuk sementara waktu. Ekspresi Ismaek Abe dan yang lainnya menjadi semakin suram. Mereka merasa bahwa kognisi mereka telah sedikit ditumbangkan. Bukankah seni bela diri negara pulau itu tak terkalahkan? Bukankah seni bela diri negara besar ha penuh dengan pukulan dan sulaman kaki? Bagaimana mungkin Harvey York bisa melawan Tokugawa Singen sedemikian rupa dengan mengandalkan tinju dan sulaman kakinya? Ini bukan sains dan bukan sihir. Namun, Ismaek Abe segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia merasa bahwa Harvey York harus berada di akhir pertempurannya dan harus berjuang untuk bertahan. Lagi pula, betapapun hebatnya Harvey York, dia telah bertarung berkali-kali sebelumnya. Dan Tokugawa Singen baru saja bergerak dan masih dalam masa jayanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Harvey York menjadi lawan Tokugawa Singen? Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba sekarang, itu tidak lebih dari gonggongan anjing yang kalah sebelum mati. Mengapa dia tidak bisa mengakui kekalahan? Mati dengan lebih terhormat. Dan memberikan dirinya wajah. Memikirkan hal ini, Ismaek Abe dan yang lainnya semuanya tampak merasa benar sendiri dan menghina. Adapun Yvonne Savier. Wajahnya yang cantik penuh ketegangan. Meskipun dia sangat percaya diri pada presidennya sendiri. Masalahnya adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh Tokugawa Singen di luar imajinasi semua orang. Kesombongan semacam ini yang diciptakan oleh aliran Sinto di negara pulau dengan segala kekuatannya tidak mudah untuk dihadapi. Bab 6674 Dengan cara ini, Harvey York dan Tokugawa Singen bertukar lusinan gerakan di bawah pengawasan semua orang. Melihat bahwa dia tidak hanya tidak dapat menang, tetapi juga secara samar-samar ditekan oleh Harvey York. Kali ini, kemarahan Tokugawa Singen tumbuh dari hati ke kantong Empedou. Dia memegang gagang pedang panjang negara pulau dengan kedua tangan, melangkah mundur, dan perlahan-lahan melayang di udara. Kemudian pedang negara pulau membentuk lingkaran di udara dengan gerakan tangannya. Pada saat ini, aura pembunuh yang padat menyebar dari pedang panjang negara pulau itu, langsung ke langit. Semua orang dapat melihat bahwa Tokugawa Singen sedang kesal saat ini dan akan menggunakan triknya. Fujua Ramasai adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya. Dan berkata dengan datar, Harvey York sudah selesai. Ini adalah skill pambungkas dari Aliran Sinto. Sembilan Tebasan Para Dewa Legenda mengatakan bahwa bahkan para dewa dari negara pulau kita Gautianyuan harus mundur saat bertemu dengan sembilan tebasan para dewa. Belum lagi manusia biasa. Mendengar kata-kata Fujiwara Masae. Semua penguasa pulau yang hadir terkejut. Guru agung dari Aliran Sinto menamparkan dahinya dan berkata. Benar. Ini sembilan tebasan para dewa yang tercatat dalam buku klasik Aliran Sinto kita. Dikatakan bahwa pada periode negara berperang. Nenek moyang Aliran Sinto menggunakan trik ini untuk melawan Miyamoto Musashi yang legendaris. Ini seimbang. Bahkan sosok setingkat legenda seperti Miyamoto Musashi mungkin tidak dapat memblokir jurus pembunuh. Seorang negara besar Hablaka. Apa yang kamu gunakan untuk memblokirnya? Gunakan mulutmu. Akhirnya sudah hancur. Ketika Ismaek Abe mendengar ini. Dia juga memberikan isyarat pencerahan. Jika kamu mengatakan itu. Semuanya terjadi begitu. Saja karena Tuan Muda Tokugawa sedang bermain-main dengan Harvey York. Untuk karakter seperti Tuan Muda Tokugawa. Sangat jarang bertemu pria yang bisa menjemputnya. Bicaralah lebih banyak menentangnya. Santai. Dan terima begitu saja. Sungguh konyol bahwa Harvey York masih berpikir bahwa dia bisa menjadi lawan Tuan Muda Tokugawa. Orang-orang negara besar ha. Yang selalu menganggap diri mereka sebagai penguasa surga. Harus datang ke pengadilan dari semua bangsa. Akibatnya. Aku sama sekali tidak melihat kebenaran dunia ini. Negara besar ha. Aku sudah tertinggal. Harvey York juga orang yang berpandangan pendek. Seolah-olah dia telah berlutut di depan Tuan Muda Tokugawa sebelumnya. Dia masih bisa meninggalkan kehidupan kecil. Sekarang dia telah membuat marah Tuan Muda Tokugawa. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seekor anjing. Sekelompok pria dengan luka tengah di sekitar Ismaek Abei semua memiliki ekspresi menggelengkan kepala. Seolah akhir Harvey York sudah hancur. Di antara kerumunan, hanya Rodrigo Xavier yang melihat semuanya dengan setengah senyum di wajahnya. Di antara diskusi di antara orang banyak, Tokugawa Singen tampaknya telah menyelesaikan persiapan awal. Pada saat berikutnya, setengah dari pisau panjang negara pulau di tangannya ditebas langsung. Gerakannya tidak cepat. Tapi ada sesuatu yang menghancurkan bumi di pisau ini. Seolah-olah gunung akan terbelah di depan pisau ini. Dan lautan akan terbelah di depan pisau ini. Semua orang merasa bahwa mereka telah melihat akhir dari Harvey York. Sangat disayangkan. Menghadapi pisau yang sangat kuat ini. Ekspresi Harvey York acu tak acu. Tatapan tertarik muncul di matanya. Dan kemudian dia menyapu dengan pisau itu. Dentang bila kedua sisi bertabrakan lagi. Itu seperti komet besar yang langsung mengenai pedang pulau setengah tangan di tangan Harvey York. Sosok Harvey York sedikit bergoyang. Dan langkah kakinya mundur sedikit. Seolah-olah dia akan kalah. Datang lagi. Tokugawa Singen tersenyum penuh kemenangan. Dan melakukan serangan backhand lagi. Memaksa Harvey York mundur lagi. Bab 6675. Dentang-dentang-dentang. Kedua gerakan itu berhasil. Tokugawa Singen melihat ke langit dan tertawa liar. Menebas satu demi satu. Setiap tebasannya beberapa kali lebih kuat dari tebasan sebelumnya. Dan beberapa tebasan sederhana telah menyebabkan angin melolong di lapangan. Dan niat pedang yang tersisa mengalir ke dunia. Namun. Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Harvey York telah membuang setengah dari belati di tangannya. Dan kemudian mundur selangkah demi selangkah. Untuk menghindari serangan Tokugawa Singen. Setiap serangan Tokugawa Singen tampak seolah-olah akan membunuh Harvey York langsung di tengah lapangan. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyerang. Tidak peduli seberapa kuat dia. Dia masih tidak bisa menyentuh Harvey York sama sekali. Uh, itu tebasan lain. Kali ini Tokugawa Singen lebih cepat. Dan Harvey York telah dipaksa ke tepi platform tinggi. Melihat bahwa tidak ada cara untuk mundur dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Mata Tokugawa Singen penuh dengan niat membunuh. Dan dia sepertinya telah meramalkan akhir bahwa dia akan memotong Harvey York menjadi dua. Dentang. Pada saat terakhir ini. Harvey York tiba-tiba menghela nafas karena tertarik. Lalu mengangkat tangan kirinya. Dan memblokir cahaya pedang Tokugawa Singen dengan satu jari. Semua niat membunuh. Semua yang menyengat. Semua rasa dingin di lapangan menghilang saat ini. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Pada saat ini. Tokugawa Singen tertegun. Ini adalah sembilan tebasan para dewa dari aliran Sinto. Ini adalah langkah pembunuhnya yang sebenarnya. Harvey York mencoba yang terbaik untuk menghindari langkah pamungkasnya. Atau mengadopsi metode menukar nyawanya dengan nyawanya. Sehingga dia harus mundur. Yang semuanya diharapkan oleh Tokugawa Singen. Tapi tidak peduli apa. Dia tidak bisa mengerti mengapa Harvey York. Yang mengelak di depannya pada suatu saat. Memblokir serangan terkuatnya dengan satu jari pada saat berikutnya. Saat ini. Tokugawa Singen hanya merasakan mulut kering. Bukankah itu kejutan? Bukankah itu kejutan? Harvey York membuka mulutnya dengan ringan. Sejak awal. Aku bisa membunuhmu seketika. Apakah kamu tahu mengapa aku sudah lama bermain denganmu? Karena aku ingin melihat seberapa kuat jurus pembunuhan aliran Sinto yang sebenarnya. Aku juga ingin tahu apa yang bisa dicapai oleh gen dewa. Tapi akhirnya. Mengecewakanku. Sampah tetaplah sampah. Penduduk pulau. Tidak. Berbicara tentang ini. Harvey York melihat sekeliling dan sedikit tersenyum. Semua penduduk pulau yang hadir. Tolong jangan salah paham. Aku tidak mengatakan Tokugawa Singen tidak bisa melakukannya. Itu hanya mengatakan. Kalian semua. Kamu tidak bisa melakukannya. Ah puf. Mendengar kata-kata Harvey York. Tokugawa Singen memuntahkan seteguk darah tua. Tidak yakin. Harvey York melirik Tokugawa Singen. Jika kamu tidak yakin. Kamu bisa datang lagi. Mata Tokugawa Singen berputar dengan cepat. Dan saat berikutnya dia tertawa sengsara. Dan berkata. Perwakilan York layak menjadi wakil dari aliansi bela diri negara besar ha. Kultifasi seni bela diri kamu sangat dekat dengan kesatuan manusia dan alam. Hari ini. Akulah yang kalah. Saya menyerah. Sambil berbicara. Tokugawa Singen hendak berlutut di bawah pandangan takjub penduduk pulau. Namun. Saat dia berlutut. Matanya berkilat. Dan dia mengayunkan belati pulau setengah tangan ke arah tenggorokan Harvey York lagi. Serangan diam-diam. Ini adalah serangan diam-diam yang nyata. Evene Xavier tanpa sadar berteriak genit. Tokugawa Singen. Kamu tidak tahu malu. Engah. Namun. Sebelum pisau Tokugawa Singen jatuh. Harvey York menginjak kaki kanannya. Dan pisau yang patah di tanah menjentikan. Menusup tenggorokan Tokugawa Singen. Bab 6676. Gerakan Tokugawa Singen membeku saat ini. Dia tidak bisa mengetahuinya. Dia sudah mengaku pengecut. Dan dia akan berlutut. Mengapa Harvey York masih menjaga dirinya sendiri? Di masa lalu. Aku mengandalkan langkah ini untuk mendaratkan harimau. Dan aku tidak tahu berapa banyak tuan yang aku bunuh. Mengapa gagal di depan Harvey York hari ini? Pada saat ini. Tokugawa Singen mengeluarkan suara gemericik di tenggorokannya. Dia tidak dapat berbicara. Tetapi ada 10 ribu ketidakpuasan di dalam hatinya. Apakah kamu tahu mengapa aku mengharapkan kamu untuk menyelinap menyerang? Harvey York tampaknya benar-benar menghancurkan hati Tokugawa Singen. Karena tidak tahu malu selalu menjadi aliran penduduk pulau mu. Siapapun yang percaya padamu akan sengsara, engah. Mendengar kata-kata Harvey York, Tokugawa Singen memuntahkan seteguk darah terakhir dengan enggan. Dan kemudian jatuh ke tanah. Jika dia bisa melakukannya lagi. Dia tidak akan pernah membuat pilihan yang sama. Tidak peduli siapa yang kamu provokasi. Kamu tidak dapat memprovokasi Harvey York. Melihat pemandangan ini. Yvonne Xavier juga menghela nafas lega. Batu besar yang membebani hatinya akhir-akhir ini akhirnya jatuh ke tanah saat ini juga. Ada pun penduduk pulau di lapangan. Tidak satupun dari mereka yang bisa bereaksi saat ini. Hilang. Mengapa Tokugawa Singen, yang baru saja berada di atas angin dan penuh dengan prestise yang tak ada habisnya, tiba-tiba kalah. Dia dikenal sebagai generasi muda terkuat di negara pulau. Dia disuntik dengan gen dewa. Dia adalah dewa sembilan pembunuh yang telah menguasai aliran Sinto. Tapi, bagaimana dia bisa kalah dengan mudah? Dan dibunuh. Sekelompok orang negara pulau tidak bisa menerima begitu saja. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Dan mereka merasa seolah-olah diinjak-injak dengan telapak kaki mereka. Saya merasa bahwa martabat negara pulau hilang saat ini. Mata mereka tanpa sadar tertuju pada Harvey York. Dan kemudian mereka mulai goyah. Mereka merasa bahwa di depan Harvey York, penduduk pulau itu seperti babi dan anjing. Murid Sinto yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah mengambil nyawa mereka. Ini, Ismaek Abe dan yang lainnya semuanya tampak jelek. Dengan keputusasaan dan keengganan di wajah mereka. Mereka sedih seolah-olah seseorang meninggal dalam keluarga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Tokugawa Singen yang begitu kuat bisa dikalahkan seperti ini? Beberapa saat yang lalu. Dia masih memukuli Harvey York. Mengapa tiba-tiba terjadi? Ini, ini, ini. Keputusasaan di wajah Ismaek Abe dan yang lainnya terus menyebar. Lalu perlahan berlutut di tanah. Sota Tojo. Yang terluka parah. Dan Nobita Nishino. Yang sedang sekarat. Sedang mengertakkan gigi saat ini. Tuan Muda. Pergi. Pergi bersama. Balas dendam untuk Tuan Muda. Pada saat ini. Sekelompok ahli aliran Sinto bereaksi. Tokugawa Singen sudah mati. Jika mereka tidak bisa membalas Tokugawa Singen. Mereka hanya bisa mati saat kembali. Penduduk pulau yang telah kehilangan keberanian sejak lama ini masih mengertakkan gigi dan mengeluarkan pisau panjang negara pulau di pinggang mereka. Uh. Dengan ekspresi acu-ta'acu. Harvey York meraih pedang panjang negara pulau yang setengah bergagang di tangan Tokugawa Singen. Lalu mengayunkannya. Pisau panjang itu terbang keluar. Dan pada saat berikutnya. Kedua pemimpin itu langsung jatuh ke tanah bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Setelah itu. Harvey York melirik Master Sinto lainnya dengan wajah pucat. Dan sedikit tersenyum. Melihat senyum Harvey York. Para penguasa aliran Sinto negara pulau ini. Yang masih berteriak dan membunuh. Menggigil dengan cerdik dan mundur tanpa sadar. Sekarang. Aku akan memberimu sekelompok orang kesempatan untuk memilih. Entah berlutut. Atau mati. Harvey York tampak acu-ta'acu. Bab 6677. Dentang. Saat berikutnya. Tangan seorang Master Aliran Sinto melunak. Dan pedang panjang negara pulau di tangannya jatuh ke tanah. Lalu dia berlutut di tanah seperti harimau. Seluruh tubuhnya gemetar terus-menerus. Dia sangat ingin menjaga martabat para prajurit pulau. Dia sangat ingin menjunjung tinggi martabatnya sendiri. Dan dia sangat ingin membalaskan dendam Tokugawa Singen. Namun. Semut masih mencuri nyawanya. Apalagi penduduk pulau. Mengetahui bahwa dia harus mati. Pilihan apa yang dia miliki selain berlutut. Dan dengan orang pertama. Ada orang kedua. Segera. Para Master Aliran Sinto itu semua menjatuhkan pedang panjang negara pulau di tangan mereka. Dan kemudian mereka semua berlutut di tanah. Penduduk pulau lainnya melihat pemandangan ini seolah-olah mereka sedang berkabung. Berlutut. Aliran Sinto. Kepala dari enam aliran besar di negara pulau. Berlutut. Seni bela diri negara pulau. Berlutut. Entah itu dari aliran lain atau dari keluarga Wu Yu. Mereka semua terlihat pucat saat ini. Mereka ingin membuka mulut dan memarahi Master Sinto yang berlutut. Mengapa mereka tidak menyerahkan hidup mereka? Mengapa mereka tidak melakukan sepuku? Namun. Ketika kata-kata itu keluar dari bibir mereka. Mereka semua merasa pahit di mulut mereka. Karena mereka takut Harvey York akan mengincar diri mereka sendiri. Saat ini. Penduduk pulau ini ketakutan. Dari semua penduduk pulau yang hadir. Saat ini hanya Masae Fujiwara yang berasal dari keluarga kerajaan negara pulau yang masih memiliki jejak martabat dan amarah. Namun meski begitu. Dia mengertakan gigi dan menatap Harvey York. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya membunuh begitu banyak penduduk pulau hari ini. Tetapi yang terpenting. Dalam pertempuran ini, Harvey York menghancurkan martabat dan kesombongan pulau itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pertempuran ini adalah penghinaan nasional negara pulau. Melihat penduduk pulau lain bahkan tidak berani melihatnya. Hanya Masae Fujiwara yang memelototinya. Harvey York mengeluarkan tisu untuk menyeka jarinya. Dan berkata dengan tenang, Putri Fujiwara dari keluarga kerajaan negara pulau. Apakah kamu merasa tidak yakin? Jika kamu tidak yakin, lakukan saja. Meskipun aku pribadi menyarankan. Kamu juga berlutut. Ngomong-ngomong. Kalian semua berlutut di depan orang-orang Amerika Serikat. Sekarang kalian berlutut di depan kami orang negara besar ha. Dan tidak apa-apa menjadi lebih seperti seorang ayah. Kan? Lagi pula. Lutut penduduk pulaumu tidak pernah sekeras ini. Bukan. Kamu. Seluruh tubuh Fujiwara Masae gemetar oleh rasa ringan dan amarah Harvey York. Dan hampir memuntahkan darah secara langsung. Pada saat ini. Dia hampir menggertakkan giginya. Dan pada saat berikutnya. Sosoknya bergerak. Dan dia bergegas menuju tempat Harvey York berada. Bagaimanapun. Dalam persepsinya. Harvey York melangkah terlalu jauh hari ini. Tidak apa-apa membunuh begitu banyak elit negara pulau. Tetapi mereka benar-benar mempermalukan negara pulau dan menggosok wajah negara pulau itu ke tanah. Sebagai anggota keluarga kerajaan negara pulau. Jika dia tidak bertindak sekarang. Bagaimana dia bisa memberikan penjelasan setelah dia kembali. Om. Pada saat ini. Ketika Fujiwara Masae bergerak. Dia langsung keluar semua. Pedang panjang negara pulau di pinggangnya terlihat biasa saja. Tetapi pada saat serangan itu. Ia memiliki aura yang sangat panas. Seolah pedangnya dapat mengabaikan pertahanan apapun dan membakar segalanya. Sekelompok orang negara pulau menatap kosong pemandangan ini. Jika sebelumnya. Mereka masih akan bertepuk tangan dengan keras. Tetapi pada saat ini. Mulut mereka semua kering. Dan mereka secara tidak sadar berpikir bahwa bahkan Masae Fujiwara. Anggota jaminan dari keluarga kerajaan. Tidak punya pilihan selain langsung mengaku di depan Harvey York. Kamu sedikit lebih baik dari Tokugawa Singen. Tapi hanya sedikit. Menghadapi pisau itu. Harvey York tersenyum. Lalu memegang tangan kanannya di udara. Dan pedang onik kiri di kejauhan terbang ke tangan Harvey York. Bab 6678. Suwa Fujiwara Masae habis-habisan. Tapi Harvey York hanya menebas dengan santai. Namun. Pisau Harvey York yang tampaknya acak langsung memblokir pukulan Fujiwara Masae seperti letusan gunung berapi. Serangan itu diblokir. Dan Fujiwara Masae tidak memilih untuk mundur. Satu-satunya kesombongan yang tersisa dari keluarga kerajaan negara pulau di dalam hatinya tidak memungkinkan dia untuk mundur seperti ini. Pada saat ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan 120% kekuatannya. Sekali lagi. Pisau itu ditebas. Dengan kekuatan dan kecepatan yang jauh melebihi sebelumnya. Namun. Pada saat pisau hendak mendarat. Fujiwara Masae dengan cekatan menggigil di sekujur tubuhnya. Karena dia menemukan bahwa dari awal hingga akhir. Mata Harvey York sangat acu-ta'acu. Ketidakpedulian semacam ini adalah melihat melalui hidup dan mati. Terutama melihat melalui hidup dan mati. Keputusasaan yang tak terkatakan melonjak di hati Fujiwara Masae. Dan dia menyadari bahwa di mana dia bisa melihat. Hari mulai menjadi gelap. Sepertinya tidak ada apa-apa. Dan nafas acu-ta'acu menutupi dari segala arah. Membuat Fujiwara Masae sangat sulit untuk bernapas. Dentang. Pada saat inilah serangan kasual Harvey York bertemu dengan upaya habis-habisan Masae Fujiwara. Tapi Fujiwara Yahui hanya merasakan rahangnya bergetar. Dan tangan kanannya merasakan kesemutan. Dan retakan tipis menyebar di pedang panjang negara pulau di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Fujiwara Masae putus asa di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Karena. Pisau acak Harvey York dapat menembus semua kekuatannya dan mengalahkan senjata terkuatnya. Dia ingin melawan Harvey York. Tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia bukan apa-apa di depan Harvey York. Keputus asaan psikologis semacam ini bahkan lebih putus asa daripada kesenjangan kekuatan tempur. Pada saat ini. Keringat dingin membasahi punggung Fujiwara Masae. Dia menghentakkan kakinya dengan keras. Namun sosoknya meledak ke arah belakang. Hanya saja ketika dia mendarat di tanah. Lututnya melunak. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tepi platform tinggi. Ekspresi Fujiwara Masae membeku seketika. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ternyata dia tidak berdaya untuk mengatakan apapun saat ini. Dan sekelompok besar orang dari negara pulau tampak luar biasa. Berlutut. Berlutut. Orang-orang dari keluarga kerajaan negara pulau juga berlutut. Karena bahkan anggota keluarga kerajaan dari negara pulau berlutut. Kualifikasi apa yang tidak dimiliki oleh orang-orang seperti aku untuk berlutut. Kalau tidak. Bagaimana jika bajingan Harvey York melakukan pembunuhan besar-besaran. Memikirkan hal ini. Semua orang pulau ini berlutut. Dan seluruh kedutaan pulau langsung dipenuhi kegelapan. Terlihat sangat rapi. Harvey York. Yang akan terus menyerang. Melihat pemandangan ini. Tapi tubuhnya berhenti. Dia melirik Fujiwara Masae dengan penuh minat. Lalu tersenyum ringan. Dan berkata. Karena kamu memimpin semua orang di negara pulau mu untuk berlutut. Kalau begitu aku tidak masuk akal. Demi ketulusanmu. Aku akan berbelas kasih dan membiarkanmu pergi. Setelah selesai berbicara. Harvey York melirik penduduk pulau lainnya. Tersenyum ringan dan berkata. Ada banyak teman lama di sini. Awalnya. Masalahnya telah berkembang sampai saat ini. Dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi putri kerajaanmu memimpin dalam berlutut. Aku harus menunjukkan beberapa wajah. Jika kamu bisa menyelamatkan hidup. Berterima kasih padanya. Ingat. Ketika kamu bertemu orang negara besar Hadi Jalan di masa depan. Kamu harus berlutut. Bagus. Setelah mengatakan ini. Harvey York tersenyum pada Ivene Xavier. Meraih tangannya dan berbalik untuk meninggalkan kedutaan. Engah. Di belakangnya. Fujiwara Masae. Yang berguling dan merangkak. Menyemburkan seteguk darah tua. Soal hari ini. Malu pada negara pulau. Aib bagi keluarga kerajaan. Bab 6679. Pukul 10 malam. Jalan Lingkar Ketiga Walsing. Dibandingkan dengan kehancuran kedutaan negara pulau di lingkar luar. Rumah keluarga Xavier yang terletak di Jalan Lingkar Ketiga Walsing terlihat misterius dan husyuk di malam yang gelap. Harvey York. Yang baru saja meninggalkan kedutaan negara pulau. Tidak berbicara omong kosong. Tetapi membiarkan Rodrigo Xavier memimpin. Membawanya dan Ivene Xavier ke rumah keluarga Xavier di Walsing. Bahkan untuk 10 keluarga teratas. Beberapa hal harus diklarifikasi. Jika tidak. Babak ini tidak akan berakhir. Rodrigo Xavier tidak mengatakan apa-apa. Tetapi memimpin dengan wajah diam. Segera. Kelompok 3 melewati koridor berkelok-kelok. Danau. Dan bebatuan. Dan akhirnya tiba di sebuah pavilion kuno yang terletak di area inti rumah keluarga Xavier. Tempat ini terlihat kosong. Tanpa sosok manusia. Namun nyatanya ada niat membunuh di mana-mana. Orang yang datang ke sini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Tempat lilin redup dan kuno menyala di loteng. Meskipun tidak cerah. Namun sangat lembut dan hangat. Dan di loteng. Saat ini. Patriar keluarga Xavier. Sedang duduk di kursi meditasi. Di depannya. Ada papan catur tua. Bidak catur hitam putih di papan catur itu saling terkait. Saling menyilang. Menyebar di papan catur menjadi dua naga raksasa yang saling menggigit. Dan Patriar Xavier sedang menatap papan catur saat ini. Dengan keseriusan yang tak tertandingi. Dan ketika setiap kata jatuh. Dia telah memikirkan banyak hal. Jelas. Meskipun dia sendiri memegang batu putih dan hitam. Tidak peduli warna apa yang dia pegang. Dia keluar semua. Melihat dirinya sendiri dan Patriar Xavier. Yang membunuhmu dan aku. Harvey York terdiam. Orang tua ini sudah tua. Dan dia masih mempermainkan anak muda. Terus terang. Itu untuk memberi diri kamu pukulan. Terus terang. Bukankah lelaki tua ini takut bermain catur dengan dirinya sendiri dan menyebabkan schizofrenia. Jadi Harvey York mengabaikan mata aneh Rodrigo Xavier dan duduk di hadapan Patriar Xavier. Pada saat yang sama. Harvey York mengambil bintik matahari. Dan pada saat Patriar Xavier baru saja menjatuhkan batu putih. Dia langsung menjatuhkannya. Sepotong jatuh. Papan catur berubah. Naga terbang dan harimau melawan kura-kura dan naga berubah. Pengetahuan. Sudut mata Patriar Xavier sedikit berkedut. Dan dia mengangkat kepalanya dan menatap Harvey York dengan aneh. Sebagai Patriar dari salah satu dari sepuluh keluarga teratas. Dia adalah salah satu orang teratas di negara besar ha terlepas dari status. Status. Atau energinya. Biasanya. Bahkan jika generasi muda tidak menghormatinya. Mereka pasti akan takut padanya. Tapi di tubuh Harvey York. Dia tidak bisa melihat kecemburuan. Ketakutan. Hanya ketidakpedulian. Terbentak. Patriar Xavier tanpa sadar mencubit bidak catur putih dengan tangan kirinya. Dan langsung menghancurkan bidak catur putih di ujung jarinya menjadi bubuk. Kemudian. Di bawah tatapan aneh Rodrigo Xavier dan Ivene Xavier. Dia tersenyum pada Harvey York dan berkata. Di usia muda. Kamu dapat melihat melalui kehidupan kekalku. Pembunuhan pertama. Tajam. Terakhir kali. Aku meremehkan tuan muda York. Mendengar kata-kata Patriar Xavier. Ivene Xavier terlihat aneh. Lelaki tua ini selalu meremehkan ini dan itu. Di seluruh Walsing dan bahkan di seluruh negara besar ha. Hanya ada beberapa anak muda yang bisa menarik perhatiannya. Tanpa diduga. Patriar Xavier banyak berubah hari ini. Tapi Ivene Xavier segera mengerti bahwa Patriar Xavier pasti tahu segalanya tentang apa yang terjadi di kedutaan negara pulau. Lagi pula. Masalah ini awalnya direncanakan oleh keluarga Xavier di Walsing. Dan keluarga Xavier di Walsing dapat memblokir berita tersebut sehingga seluruh Walsing tidak bisa mendapatkan berita ini. Tapi keluarga Xavier di Walsing benar-benar mengetahuinya. Bab 6680. Di mana? Patriar Xavier tidak meremehkanku. Harvey York. Harvey York berbicara tanpa komitmen. Saya meremehkan ambisi keluarga Xavier. Kamu benar-benar ingin menggunakan tanganku untuk menghancurkan fondasi aliran Sinto negara pulau itu. Lalu menelan semuanya di negara besar H dalam satu tegukan. Keluarga Xaviermu tidak takut mati dalam satu gigitan. Dan kamu akan dicekik sampai mati. Mendengar kata-kata Harvey York. Sudut mata Rodrigo Xavier berkedut. Dia tidak menyangka bahwa Harvey York telah mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut. Ekspresi Patriar Xavier tidak banyak berubah. Tetapi dia terkekeh dan berkata. Tuan Muda York punya hati. Meskipun aku memanfaatkan Tuan Muda York kali ini. Itu bukan salah kami. Lagi pula. Yvonne Xavier adalah bagian paling penting dari permainan kami. Bagi kami. Selama dia bisa mengundangmu ke Gucci. Itu akan baik-baik saja. Mengenai siapa yang akan datang. Itulah yang dipedulikan oleh keluarga Xavier. Harvey York terlihat sedikit kedinginan. Dan berkata. Jika aku tidak pergi. Bukankah Yvonne Xavier akan jatuh ke tangan penduduk pulau? Apakah kamu juga bersedia? Patriar Xavier terkekeh dan berkata. Tanpa Tuan Muda York. Bukankah akan ada Tuan Muda lainnya? Tuan Muda York. Tidak ada yang memintamu untuk mengambil tindakan. Kamu datang dengan sukarela. Dan sekarang kamu ingin menggunakan ini untuk menyusahkan keluarga Xavier. Bukankah itu pantas? Harvey York sedikit terdiam saat melihat sikap Patriar Xavier yang sembrono dan agak tidak tahu malu. Kamu adalah Patriar dari salah satu dari sepuluh keluarga teratas. Apakah kamu ingin surat muka? Tapi melihat sikap Patriar Xavier bahwa babi mati tidak takut air mendidih. Harvey York menghela nafas dalam hatinya. Dan berkata dengan ringan. Oke, karena kamu mengatakan bahwa aku mengundangmu ke dalam Gucci. Maka aku tidak peduli tentang ini. Peduli denganmu. Cerdik. Patriar Xavier mengacungkan jempol pada Harvey York. Hidup itu hidup. Kamu harus menyerah untuk mendapatkan sesuatu. Tuan Muda York. Jika kamu bisa memahami ini. Kamu jauh lebih unggul dari yang lain. Menurut pendapatku, bahkan Jonathan Leduk, Tuan Muda nomor satu yang legendaris di Walsing, paling-paling bisa setara denganmu. Hector Tomoson mati di tanganmu. Tidak ada kesalahan. Mendengar kata-kata Patriar Xavier, Rodrigo Xavier, Ivana Xavier, dan beberapa anggota keluarga Xavier terkejut saat itu. Mereka tidak berharap Patriar Xavier sangat memikirkan Harvey York. Menilai dia mirip dengan Jonathan Leduk. Kamu tahu. Jonathan Leduk adalah Tuan Muda dari 10 keluarga teratas. Yang termuda dari keluarga Leduk di Walsing. Pada saat yang sama. Dia juga kepala empat Tuan Muda Walsing. Dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pemuda nomor satu di negara besar. Ujian Patriar Xavier saat ini terlalu tinggi. Yang paling penting adalah semua anggota keluarga Xavier mengerti bahwa ini jelas bukan formalitas. Juga bukan hanya sanjungan yang bermaksud baik. Patriar Xavier benar-benar merasa seperti itu. Itu sebabnya dia mengatakan hal seperti itu. Oke. Patriar Xavier. Apakah kamu ingin menyanjungku atau membunuhku? Tidak masalah bagiku. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta dua penjelasan darimu. Harvey York langsung menyela kata-kata Patriar Xavier. Pertama. Kamu harus memberiku penjelasan tentang Yvonne Xavier. Kedua. Kamu harus memberi aku penjelasan untuk Tuan Seldon Xavier. Karena. Yvonne Xavier adalah orang kepercayaanku. Dan Tuan Seldon Xavier adalah teman akhir tahunku. Apa kamu tahu maksudku? Orang kepercayaan. Teman yang terlupakan. Patriar Xavier tidak marah karena pertanyaan Harvey York. Tetapi menunjukkan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Mari kita bicara tentang Seldon Xavier dulu. Patriar Xavier berbicara dengan ringan. Kamu mungkin tidak tahu bahwa dia tidak hanya baik-baik saja sekarang. Tetapi juga memegang posisi penting di penjaga naga. Ketika waktunya tepat. Kamu akan melihatnya secara alami. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.